Hari Raya Seperti di zaman awal Islam, ada sahabat yang jarak rumahnya dengan Madinah sejauh 4 km bahkan lebih dari itu, dan harus ditempuh melewati padang pasir dan ditempuh dengan jalan kaki. Apakah ia harus kembali lagi ke Madinah tanpa kendaraan untuk menunaikan salat Jumat? Kalaulah ia harus kembali menempuh perjalanan dari rumah ke masjid dan sebaliknya, sungguh melelahkan. Pertanyaan berikutnya apakah Islam tidak memberikan solusi? Di sinilah kemudian timbul perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan, tidak perlu kembali ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Salat Jumatnya dapat dikerjakan di rumah dan menggantinya dengan salat zuhur. Ini termasuk kerukshoh atau keringanan dalam beragama. Pendapat kedua mengatakan, kasus di Madinah di awal Islam itu bisa dijadikan alasan. Tetapi apakah kita di Indonesia benar-benar mengalami nasib seperti itu? Bagi kaum muslimin di Indonesia, hampir di setiap dusun ada masjid. Rata-rata kurang dari 1 km dan tidak melewati padang pasir. Pendapat kedua inilah yang dipilih sebagian besar kaum muslimin. Karena itu seorang muslim harus kembali ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat setelah paginya menunaikan salat hari raya atau salat id. Meskipun demikian, tidak sedikit yang mengikuti jejak golongan pertama. Dengan mengajukan kasus di Madinah, tidak perlu mengajukan alasan apapun seperti perbedaan geografis dan cuaca suatu negara. Yang jelas rukshoh itu patut disambut. Imam Syafi'i seperti dikutip dalam Al-Mizan Lisharoni Jus II mengatakan, jika kebetulan hari raya bertepatan dengan hari Jumat maka bagi penduduk perkotaan kewajiban menjalankan salat Jumat tidak gugur dikarenakan telah menjalankan salat id. Lain halnya dengan penduduk desa yang amat jauh, kewajibannya mengerjakan salat Jumat gugur mereka diperbolehkan untuk tidak Jumatan.